Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Bakri Center Foundation bersama Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakri menyelidarkan EduTalk dengan tema Green Mobility and Transportation. Seminar ini menjadi ajang diskusi terutama untuk mahasiswa dan civitas akademika dalam menaruh perhatian lebih terhadap transisi energi yang berkelanjutan. Generasi Z memegang peranan yang krusial dalam mendukung pencapaian SDGs sebagai salah satu generasi penerus bangsa. Hal ini menjadi salah satu langkah bagi Bakri Center Foundation bersama Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakri untuk menaruh perhatian lebih terhadap transisi energi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan tercapainya Sustainable Development Goals terutama dalam target ketujuh yakni affordable dan clean energy. Dengan menggelar diskusi bersama mahasiswa serta civitas akademika, EduTalk yang bertemakan Green Mobility and Transportation ini dapat menjadi wadah untuk menambah huawasan agar generasi penerus bangsa dapat lebih sadar terhadap kondisi iklim untuk kehidupan yang berkelanjutan. Direktur utama PT Faktor Teknologi Mobilitas Gilarsi W. Sityono yang menjadi salah satu pemateri dalam EduTalk tersebut mengungkapkan bahwa visi-misi dari faktor dinilai relevan dengan situasi saat ini untuk mengedukasi mahasiswa dalam mencapai target SDGs ke-7. Di tempat kita, mau belajar apapun, dari hal aspek-aspek yang memang kita lakukan di dalam bisnis kita, kita terbuka untuk itu. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakri, Dr. Muhammad Ihsan mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari Indonesia Youth Sustainability Forum yang akan diselenggarakan oleh BCF pada bulan September mendatang. Untuk menyiapkan kegiatan puncak nanti, kita terus mengedukasi mahasiswa-mahasiswa dan juga mengencourage mahasiswa-mahasiswa sehingga mahasiswa bisa merasakan bahwa inilah saatnya mereka berperan dan inilah untuk masa depan mereka semuanya. Lewat forum ini juga diharapkan dapat mengenalkan konsep transisi energi dan penggunaan kendaraan alternatif selain kendaraan berbahan bakar minyak, terutama kepada kalangan anak muda dan akademisi. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami, antvklik.com. Saya Alang Purbaya, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!